Oke, teman-teman Ini dia Datang lagi Ada 5 dus Obat WC Kita buka Unboxing Buat WC Ini sekaligus quality control Biasanya ada beberapa yang ngepecah Apaan pecah sih, bocor Jadi ini salah satu produk Dari Degrass Simba Yang paling bestseller untuk Obat spitting Biasanya dipakai untuk WC konvensional Yang pakai beton Tanpa beton Bahkan bisa dipakai juga untuk Bio spitting, bio fill, biotech Bio rich Dan spitting-spitting yang lain Yang bahannya Piberglass Satu botol ini isi 500 ml Atau setengah liter ya Bisa dipakai untuk Kapasitas spitting sekitar 1000 liter atau 1 kubik Jadi kalau ukuran spittingnya Satu kali satu Kali satu Itu sekitaran itu Cara pakainya cukup dibuka Dituangkan saja Sesuai sarannya Dipakainya itu di malam hari ketika WC tidak digunakan Untuk amannya gunakan ini Empat sampai enam bulan sekali Untuk perawatan Khususnya untuk Spitting yang Konvensional Yang perlu Perawatan penuh ya Artinya dia Mesti disedot Jika terlalu parah Mereka harus disedot Kalau pakai Spitting Bio spitting Yang pakai Piberglass itu Cukup aman Dan biasanya Tidak berbau Filternya juga aman sih Biasanya Kalau spitting Bio spitting Kalau konvensional Langsung ke tanah Dan itu Mencemari lingkungan Bahkan Mencemari lingkungan Sekitarnya Terutama air Minum Kalau kita minum Karena di dalam Tinja itu Mengandung Apa namanya Bakteri E.coli Yang Sangat berbahaya Nah ini Satu Biasanya bocor Ini aman ya Kena kulit Ini aman Tapi Baunya itu Agak Asam Asam Karena ini Isinya Bakteri Di satu Satu dos ini aman Hanya satu Bocor Biasanya bocor Karena Dia penuh ya Kadang-kadang Dia isinya Terlalu penuh Ketika Pengiriman itu Tergoncang-goncang Jadi Agak Muncerat sedikit Tapi Tidak sampai Pecah Ini kardus kedua Dia agak-agak lengket Seperti ada Apa ya Molase Molase itu Gula cair Kalau dicium-cium Masih Asam Karena biasanya Baru mateng Ini prosesnya Seperti apa Fermentasi Nah ini aman ya Ini aman Kardusnya Kali ini Agak Lebih Tipis Dibandingkan Yang sebelumnya Jadi Agak ringkih Menurut saya Tapi Menurut Supplier Mungkin Agak Lebih ringan Ini aman Tidak ada Bocor Kita pesan Langsung dari Pabrik Ini kardus Yang ketiga Di satu Dus ini 20 botol Nah ini Terlihat aman juga Tidak ada Bekas-bekasnya Tidak ada Bocor Tidak ada Apa namanya Muncret Yang muncret Ini kardus Keempat Nah ini Juga aman 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 Tidak ada Yang bocor Nah ini Kardus terakhir Disini ada Tertulis Apa namanya Brosur Brosur Di dalam Nah ini Biasanya Setiap pembelian Dilengkapi Dengan Brosur Sekian Kali Beli Repeat Order Selalu Dapat Brosur Tapi Brosurnya Terkumpul Banyak Sekarang Dipakai Tapi ini Worth it lah Untuk dibagi-bagi Dan Yang terakhir Juga aman Oke aman Tidak ada Pecah Dari 100 Dari 5 Dus Sekitar 100 Botor Hanya Satu Yang Muncret Yang terlalu Apa Tidak Tidak pecah Tidak pecah Kategorinya Bukan pecah Ini biasanya Kepenuhan Lalu Terguncang Hanya Satu Jika Teman-teman Order Nanti Biasanya Kita pakai Bubble Red Bubble Red Untuk Yang Order Satuan Retail Khususnya Di Tokopedia Terus Langsung Ke Admin Kita Juga Terus